Ya kembali bersama kami pemirsa kondisi arus lalu lintas di jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada libur panjang akhir pekan ini terpantau mengalami kepadatan untuk mengurai kemacetan petugas langsung memperlakukan sistem satu arah. Antrian panjang sebagai dampak dari pemberlakuan sistem satu arah menuju kawasan wisata puncak terlihat mengular di tol Jagorawi kilometer 45 hingga ke Simpenggadok. Saat ini pihak kepolisian hanya membuka lajur dari arah puncak menuju ke Jakarta menggunakan tol Jagorawi. Kondisi ini tentu saja membuat tidak nyaman pengendara yang terjebak di tengah penutupan jalur yang memakan waktu hingga satu jam. Tak sedikit pengemudi serta penumpang keluar dari kendaraan untuk sekedar merenggangkan otot, namun banyak pula yang memilih tetap diam di dalam kendaraan. Pihak kepolisian mencatat ada 10 titik langganan macet di jalur puncak Cisarua, Kabupaten Bogor yang perlu diwaspadai saat liburan akhir pekan ini. 10 titik puncak itu antara lain Simpenggadok, Pasir Muncang, Pasir Angin, Megamendung, Cisarua, Jatiwangi, Taman Safari Indonesia, Ciburial, Gunung Mas, dan Masjid Attaun. Kepadatan ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga Minggu 23 Agustus 2020 besok. Dari Bogor, Lineke Utsiki, Edi Nugroho, Rizki Ihwal, AINews, melaporkan.